Intro Kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya Selamat malam Pak Pendeta, saya mau bertanya Dulu pandangan Bapak tentang pekerjaan pada hari perhentian yaitu hari Minggu Padahal Tuhan sudah kasih kesempatan 6 hari untuk bekerja Dan mengapa orang-orang pada hari Minggu juga mereka hukum pakar kerja, katanya Firman Tuhan memang mengharuskan manusia untuk menghormati dan menguduskan hari salat Keluaran pasal 20 adalah menguduskan Apa artinya menguduskan atau kudus disitu? Nah kata kudus ini mempunyai arti bisa berarti terpisah dari atau berbeda dengan Bangsa Israel disebut bangsa yang kudus Karena mereka dipisahkan dan berbeda dengan bangsa yang lain Orang Kristen disebut orang kudus karena orang-orang itu dipisahkan dari dunia ini Dan menjadi berbeda dengan dunia itu Maka kita disebut sebagai orang kudus Arti kata kudus juga bisa berarti diperuntukan atau dikhususkan bagi Allah Karena bangsa Israel dikhususkan bagi Allah Maka mereka disebut sebagai bangsa yang kudus dalam imamat 20 ayat 26 Orang Kristen juga itu adalah menjadi milik Allah Dikhususkan menjadi milik Allah Maka kita juga disebut sebagai orang kudus Menurut 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Nah kalau kita diperintahkan untuk menguduskan hari sabat Maka itu berarti kita harus memisahkan hari sabat itu dari hari-hari yang lain Dan kita harus membedakannya dari hari-hari yang lain Dan kita lalu akhirnya mengkhususkannya untuk Allah Atau untuk Tuhan Di sini saya tidak mempersoalkan sabat Sabtu atau Minggu Karena ada orang-orang yang tetap mempertahankan sabat Yahudi Yaitu Sabtu Tapi saya percaya bahwa sabat Yahudi sudah diganti menjadi sabat Kristen Yaitu pada hari Minggu Saya tidak persoalkan di sini Tapi yang pasti adalah bahwa Larang atau hukum-hukum itu Yang melarang kita bekerja pada hari perhentian Hari sabat itu Itu tetap merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan Nah apa tindakan konkret yang dilarang atau yang harus kita lakukan Pada waktu kita menguduskan hari sabat Pertama adalah bahwa pada hari sabat itu Kita dilarang bekerja Pada hari-hari biasa kita bekerja Kita harus membedakan hari sabat dengan hari-hari yang bekerja Hari-hari bekerja itu Kalau kita tetap bekerja pada hari sabat Maka kita menyamakan hari itu dengan hari-hari yang lain Dan itu berarti kita tidak menguduskannya Kedua adalah pada hari sabat kita mesti berbakti kepada Tuhan Seorang namanya di Al-Mudi Dia mengatakan manusia kelihatannya mengira bahwa mereka mempunyai hak Untuk mengubah hari yang kudus menjadi suatu hari libur Ingat bahwa hari itu dikuduskan untuk berbakti Bukan untuk libur Dari bahkan dari persekutuan dengan Tuhan Di dalam salah satu buku namanya Bible Knowledge Commentary Dikatakan ini tidak boleh menjadi satu hari ketidakaktifan yang malas Tapi merupakan suatu hari kebaktian rohani Melalui ketaatan terhadap agama Nah jadi Hari sabat itu kita tidak boleh bekerja Tapi kita harus berbakti kepada Tuhan Nah tentang larangan bekerja ini Ada banyak hal atau pekerjaan yang memang Tidak boleh kita lakukan pada hari sabat Dikatakan dalam keluaran 20 ayat 9-10 itu Kita tidak boleh melakukan pekerjaan sehari-hari Keluaran 20 ayat 9-10 mengatakan 6 hari lamanya engkau bekerja Dan melakukan pekerjaanmu Segala pekerjaanmu Tapi hari yang ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Maka jangan melakukan suatu pekerjaan Pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang asli yang ada di tempat kediaman Sudah perhatikan Dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Nah kita memang tidak boleh menjadi malas dan tidak mau bekerja Kita disuruh untuk bekerja Tetapi semua pekerjaan itu harus dilakukan dalam 6 hari Untuk itu perhatikan tadi ya Kata segala di dalam ayat yang ke-9 itu Dan saya berpendapat bahwa Pendekanan dari ayat ini Itu bukan bahwa kita harus bekerja selama 6 hari Tapi bahwa segala pekerjaan harus diselesaikan dalam 6 hari Sehingga tidak ada pekerjaan yang tersisa di hari sahabat Ya Jadi bekerja ataupun lembur pada hari sahabat Jelas itu tidak diizinkan Pada masa sibuk pun Hari sahabat harus tetap menjadi hari istirahat Dalam keluaran 34 ayat 21 Dikatakan begini 6 hari lamanya engkau bekerja Tapi pada hari yang ke-7 Haruslah engkau berhenti Dan dalam musim membajak dan musim menuai Haruslah engkau memelihara hari perhentian itu juga Musim membajak dan musim menuai ini Jelas adalah musim yang paling sibuk Tapi sekalipun dalam keadaan yang paling sibuk Firman Tuhan tidak kenal kompromi Dan memerintahkan tetap memelihara hari sahabat Atau hari perhentian Hari istirahat seperti itu Nah Ini berlaku untuk Saudara-saudara yang masih siswa atau mahasiswa Kalau sedang ujian Kalau saudara khawatir tidak lulus Karena harus punya Satu hari istirahat Dalam satu minggu Dan lalu saudara belajar 6 hari Hari ketujuh Atau hari sahabat pun Saudara terus Belajar full Tanpa Beristirahat Dan mengkhususkan bagi Tuhan Itu jelas adalah satu kesalahan Ini juga berlaku untuk orang yang merasa bahwa Dengan bekerja 7 hari dalam satu minggu saja Mereka tidak mendapat uang yang cukup Bagaimana mungkin harus membuang satu hari Untuk beristirahat Saudara ingat Tuhan bisa memberkati 6 hari kerja Lebih daripada 7 hari kerja dalam satu minggu Ingat mati 6 ayat 33 Cari dahulu kerajaan alat dan kebenaran Semua akan ditambahkan padamu Nah Kalau kita melanggar hukum sahabat dengan tujuan mendapatkan keuntungan Maka kita jelas telah melanggar peraturannya Nah Lalu juga keluaran 20 ayat 10 mengatakan Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan alamu Janganlah melakukan satu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang yang asing yang ditempat kediamanmu Nah disini Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan ya Dikatakan seluruh Bukan sebagian dari Hari ketujuh atau hari sahabat itu Jadi Janganlah punya pandangan bahwa Kalau saudara sudah berbakti pada hari minggu Maka saudara boleh menggunakan sisa hari saudara sesukanya Tidak Seluruh hari sahabat Itu adalah untung Tuhan Juga bukan hanya kita tidak boleh kerja Tetapi juga pegawai kita Anak-anak kita Ya bahkan Kalau bertani binatang pun juga Tidak boleh dibikin terus kerja Misalnya lembu yang harus terus membajak sawah pada hari Sahabat itu Kita tidak boleh mempekerjakan pegawai atau pelayan Dan kita tidak boleh menyuruh anak kita belajar pada hari minggu Mereka membutuhkan istirahat Ada enam hari untuk bekerja atau belajar Dan Karena itu Maka mereka harus Mekhususkan Hari itu menjadi hari perhentian Dan itu hari untuk Tuhan Nah karena itu jelas Bekerja pada hari sahabat Atau sampai Bekerja sampai Tidak berbakti pada hari sahabat Dalam hal ini Kalau kita meninjau dari sudut pandang Kristen Hari sahabat Kristen Yaitu hari Minggu Maka jelas kita Melakukan dosa Melanggar hukum Tuhan Ya Terima kasih